Intro Winger muda Milan Rafael Leao jadi target Madrid Real Madrid dikabarkan telah menjadikan winger A9 Rafa Leao setelah menerima laporan positif dari Direktur Pencari Bakat mereka Menurut pemberitaan dari Defensa Central di Spanyol, ahli transfer Los Blancos, Juni Calafat telah menuliskan nama Leao dalam daftar target untuk memperkuat lini serang mereka Bintang muda Rosoneri tersebut baru berusia 22 tahun dan terlihat seperti pemain yang telah melakukan lompatan dalam konsistensi musim ini dengan torehan 5 gol atas namanya Kena tidak demikian, Milan menyadari bahwa mereka memiliki talenta papan atas dan ketimbang menjualnya, manajemen raksasa serat tersebut berencana mengelilingnya dengan pemain-pemain top Mereka memandang mantan bintang Lele tersebut bersama dengan Brahim Dias sebagai bagian penting untuk masa depan dan mereka tidak berencana menjualnya Bagaimanapun, Real Madrid telah memantau perkembangan pemain internasional Portugal tersebut setelah memantaunya selama beberapa tahun Katala pun telah menempatkan dalam radarnya beberapa waktu lalu bersama dengan sejumlah talenta asal Brazil termasuk Vinicius, Jair, dan Rodrigo Leao memiliki nilai jual seharga 25 juta euro atau setara dengan 400 miliar Namun Rosoneri membanderulnya dengan harga yang jauh lebih tinggi dan mereka meyakini akhir musim nanti ia bisa tumbuh menjadi pemain papan atas Karena itulah, hampir mustahil mereka akan tergiul menjualnya kecuali dengan tawaran yang tidak masuk akal sehingga tidak mudah bagi Los Blancos memboyongnya ke Santiago Bernu Milan mulai belajar menang dengan berbagai cara Asal Milan dikabarkan mulai mengembangkan reputasi sebagai tim yang tahu bagaimana cara menang tak peduli mereka bermain bagus atau buruk Rosoneri jauh dari performa terbaik mereka yang biasanya bermain begitu mengalir dalam kemenangan 1-0 atas Torino di San Siro Namun, Galsio Merkato menyorot bagaimana pasukan Stefano Vili mampu memanfaatkan satu peluang besar yang mereka dapat selama 90 menit pertandingan Dan menunjukkan kerendah hatian yang diperlukan untuk mempertahankan hasil dengan keberanian dan tekad Ildiavolo telah membuat semua orang terbiasa menyaksikan permainan dengan intensitas tinggi, menciptakan banyak peluang, dan mencetak banyak gol Namun, kemenangan atas Torino pada giar nota ke-10 seri A tersebut didapat dengan usaha minim dan hasil tersebut menjadi kemenangan ke-6 mereka secara beruntut Musim lalu, dari 53 pertandingan secara keseluruhan, termasuk di Liga Euro dan Coppa Italia, kemenangan 1-0 hanya terjadi pada pertandingan tandang melawan Sparta Praha Secara bertahan, raksasa seri tersebut mulai membentuk mentalitas berbeda Salah satunya adalah armada Pioli bisa menang tanpa memainkan performa terbaik mereka Bagaimanapun, Milan musim ini memang berbeda, meskipun sebelumnya fans sempat khawatir Setelah Gianlu Gidi Donaruma dan Hakan Calanaglu, yang merupakan pilar klub, memilih hengkan Kini, David Calabria dan kawan-kawan berhasil duduk di puncak kelas men sementara seri A Setidaknya hingga Napoli bertanding dan belum terkalahkan musim ini Simon Kiair puji pengaruh Stefano Pioli bagi AC Milan Palang pintu AC Milan yaitu Simon Kiair memuji dampak luar biasa yang diberikan oleh pelatih Stefano Pioli bagi Rossoneri Di mata Kiair, sang Alinatore memiliki andil yang luar biasa besar dalam konsistensi performa klub di dua musim terakhir AC Milan mampu menjaga rekor positif mereka di musim ini setelah pada giar nota ke-10 dini hari tadi Sukses mengalahkan Torino dengan skor tipis 1-0 Kemudangan itu pun membuat Milan kini memuncaki kelas men seri A sementara Unggul tiga angka dari Napoli yang baru akan bermain melawan Bolokna pada dini hari nanti Terkait kesuksesan Milan di awal musim, Simon Kiair pun memberikan pujian kepada Stefano Pioli Di mata sang defender, Pioli menjadi orang yang paling berjasa dalam mengembalikan reputasi Milan sebagai salah satu tim kuat di seri A Hubungan saya dengannya cukup baik, dia memberi kepercayaan penuh kepada saya Dan itulah yang membuat saya bisa mengarahkan yang terbaik untuk tim, ucap Kiair Sejujurnya, saya tidak mengenal dia sebelum saya tiba di sini Dia selalu tersenyum setiap harinya dan punya waktu untuk menanyakan kondisi dari setiap pemain Bagi saya itu adalah hal yang sangat penting Kalau Anda bertanya siapa orang yang paling berjasa untuk Milan saat ini maka dialah orangnya Dia selalu ada untuk tim ini dan siap memberikan segalanya Tutup baik 32 tahun ini Kiair sendiri merupakan salah satu baik kepercayaan Pioli Berkat penampilan apiknya dalam menjaga di lini belakang tim Kiair pun diganjar kontrak baru oleh Krup hingga tahun 2024 mendata Kabar baik hampiri A9, jelang perjalanan penting ke selatan Pelatih kepala A9 Stefano Pioli menyambut kembali dua pemain penting Menjelang perjalanan ke selatan untuk menghadapi AS Roma Di laga lanjutan Liga Italia di Stadion Olimpico akhir Pekananti Menurut laga Zeta Dolo Sport Sebelumnya Pioli telah berjuang melawan beberapa masalah seleksi pemain Karena daftar cedera Dua area yang terkena persoalan ini khususnya adalah peran B kiri dan gelandang serang Lini itu sendiri biasanya diisi oleh Fado Balotore, Pireka Lulu, Rade Grunic, dan Daniel Maldini A9 telah berhasil mempertahankan kemenangan meskipun tanpa Theo Hernandez dan Brahim Dias Tapi menghadapi pertandingan krusial yang akan datang melawan Roma, Porto, dan Inter Pemain Perancis dan Spanyol itu kembali dalam susunan pemain Theo akan memanfaatkan beberapa hari tanpa permainan untuk mendapatkan kembali bentuk tubuhnya Setelah pulih dari Covid dan bermain di babak kedua melawan Torino Sementara Brahim Dias juga memiliki peluang bagus untuk bermain di Olimpico Tapi Pioli tak berniat mengambil resiko apapun dan itu akan tergantung pada pelatihan Sebelumnya, Pioli berharap timnya bisa menjaga momentum Apalagi A9 sudah ditunggu jadwal yang padat dan lawan yang tangguh A9 musim ini tidak hanya akan berkompetisi di level domestik Mereka menjadi salah satu kontestan Liga Champion Usai sinis di peringkat kedua musim lalu Dari pengundian fase grup, A9 bergabung bersama Liverpool, Atletico Madrid, dan juga FC Porto Ketiga klub itu punya reputasi mentereng di level Eropa Untuk menjaga momentum timnya, Pioli punya cara sendiri Ia merasa setiap pemain berhak untuk diperlakukan sebagai pemain utama Jika kami menginginkan masa depan yang bagus Kami harus memperlakukan setiap pemain seperti pemain utama Kata Pioli Kata Pioli Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax